Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan tim kami tim Kaisal 99 yang malam ini akan mengungkap di wilayah jonggol yaitu mengungkap sebuah napak tilas yang konon dulu ada sebuah perampungan dan saat ini para warga pindah dengan sendirinya dan penyebab kepindahannya itu disebabkan karena apa dan malam ini akan kita ungkap dan ada hubungan atau tidaknya dengan makhluk-makhluk yang ada penghuni di sekitar sini dan sebagai tanda atau dulunya pernah ada yaitu kita lihat ada pohon asam pohon asam yang sampai saat ini masih ada dan konon katanya susah ditebang dan tempat-tempat listrik disini di wilayah sini masih dipercaya orang-orang kampung di sekitar sini bahwa di sekitar sini masih di wilayah pangker untuk itu malam ini akan kita ungkap ini adalah pohon asam yang kurang lebih berumur pada saat masih ada warga yang tinggal disini atau disini masih kampung dan sampai sekarang warga sudah tidak ada atau berpindah dan pohon inilah sebagai tanda bahwa dulunya ada kampung dan saksi mari malam ini kita ungkap kita lihat pohonnya sudah tua dan memberikan tahu tugas kalian berperintahkan tinggalkan wadah ini luar semua kalian siapkan kemampuan kalian bejar dan tarik agar masuk ke wadah ini silahkan silahkan selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenapa kalian bubar ada apa dan mungkin kalian perlu tahu dengan kedatanganku kesini tidak lain yang ingin tahu apa apa benar dulu disini itu perkampungan yang dihuni dari kalangan bangsa manusia ya betul terus kenapa kalian pergi dengan ketatanganku kesini ketatanganku yang bisa yang bisa mengungkap tempat ini begitu tapi kenapa kau datang kesini berlalu kedatanganku tidak lain hanya ingin cari tahu kebenarannya apa benar ini benar-benar dulu dihuni dari kalangan bangsa manusia terus kenapa manusia yang menghuni di tempat lokasi yang dulunya terbentuk perkampungan itu malah justru meninggalkan satu persatu apa penyebabnya kalian semua ceritakan takut takut kenapa takut 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 kalian itu dari kalangan bangsa apa silahkan tunjukkan aslimu dan nyatu dalam wadah ini sampaikan sejelas-jelasnya lihat bentuk wujud kalian sampaikan kalau kalian memiliki kemampuan silahkan tunjukkan kemampuan agar menyatu di wadah itu kalau memang kalian memiliki kesaktian silahkan satukan di wadah itu berarti perkampungan benar ini dulu dihuni dari kalangan bangsa manusia mereka pergi dengan sendirinya karena ada rasa ketakutan yang mencekam begitu ini adalah kampungku kampung di sini di sini di sini di sini berdaun 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 ini adalah tempat damai begitu ini adalah tempat pemual di sini adalah pusat pusatnya para makhluk di sini begitu kalau memang di sini adalah pusatnya dari kalangan bangsamu para makhluk kalian mungkin tahu bahkan setiap malam-malam tertentu yang diyakini dari kalangan bangsa manusia malam satu surat mungkin kalian juga sudah dipertinjangkan silahkan dari kalangan bangsa manusia itu sudah sidang bakal agak kedatangan siapa pimpinan kalian jatuh 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 dari atasnya pertanyaan pusat tolong jatuh kalian menempat di sini atas kemuan kalian sendiri atau memang ada kalangan bangsa manusia yang menyuruh kalian panglima yang menyuruh siapa panglima kalian kampungnya ini kampungnya tempatnya berkumpul begitu bodoh kau dimana pemimpin kalian karena yang aku lihat di lokasi ini bukan kalian pemimpinnya dimana pemimpin kalian aku butuh pemimpin kalian dimana pemimpinnya kalian berarti tidak bisa menceritakan ya tidak bisa menceritakan kalian didugaskan untuk menghadap aku dari pemimpin kalian masing-masing orang orang meyakini yang terbentuk penunggu dari barang pusat naga runting itu pemimpin kalian benar berarti dulu benar ini perkampungan yang didukuni dari kanan bangsa manusia satu persatu pergi dengan sendirinya karena kita merasa ketakutan begitu berapa jumlah kalian kenapa dengan kedatanganku kesini serombongan kalian malah pergi menjauh hujul cahaya cahaya kenapa dengan cahaya itu berarti diantara kalian tidak ada yang bisa menceritakan sebenarnya ya tetap bungkam kalau memang itu tetap bungkam itu adalah pilihan dan pemimpin kalian juga sudah memberikan tugas bakal terjadi apa resiko apa kalian akan menanggung benar sekarang berdiri kalau memang kalian memiliki kemampuan berdirilah kalau sudah menempat di wadah manusia berdirilah tegak layak manusia silahkan aku persilahkan berdirilah ayo berdiri bawah wadah itu silahkan berdiri ayo berdiri agar kita ngobrol itu penyampaian penyampaian apa itu lebih jelas ayo berdiri kalian semua memiliki kemampuan ayo berdiri memiliki kekuatan memiliki kesaktian ya dengan berdiri kalian tidak akan bisa lepas dari wadah orang-orang itulah cara kau tidak akan bisa lepas itulah cara risiko apa hukuman apa yang akan terjadi itu sudah disampaikan dari pemimpinmu begitu berhadapan dengan kau kau tidak akan bisa lepas karena lepasnya kalian dari wadah itu dari wadah orang-orang itu dengan dasar kemauanku atau perintah buktikan kalau memang kau bisa lepas lepas dari belenggu yang aku tancapkan aku kalungkan di leher orang-orang kau tidak akan bisa lepas buktikan kau punya kekuatan silahkan makin mengerahkan kekuatan kalian tidak akan bisa lepas bagaimana kau ingin lepas ya ingin lepas bebas ya gampang jika kau ingin lepas salurkan tangan tempelkan lepas lepas akan menjadi terjang inilah cara siapapun yang menentang dengan keputusan kau ingin lepas walaupun kau tidak akan lepas tapi aku lepaskan di antaraku harus menjadi stamina aku kau pun harus jadi kabur 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 kenapa takut takut panggil pemimpin kalian aku disini bagus kenapa kau harus ikuti dengan caraku kesini kenapa kau mengusir ikutan yang kita di kanan pas apa nagah nagah bagus kenapa kau justru menyuruh bawah anda aku tidak akan marah aku tidak akan marah dan aku tidak akan murkah asalkan pertanyaanku harus dijawab jujur apa benar dulu disini perkampungan dari kalam bangsa manusia manusia semuanya begitu jujur berarti ini dulu perkampungan terbentuk kampung yang ditempati dari kalam bangsa manusia begitu berarti sama seperti dirimu ya kok sekor naga berarti orang-orang tersebut pergi dengan sendirinya karena diusir diri rombonganmu ya karena satu persatu tiap hari boleh dibilang anak keturunan dari kalam bangsa manusia itu kau ambil begitu maka manusia tersebut yang menempat diri kampung ini karena sanggin takutnya untuk menyelamatkan keturunannya maka meninggalkan perkampungan ini begitu itu ulah kalian beserta pengikut kalian karena merasa lokasi tersebut itu sudah dihuni dari kalangan bangsamu sudah terbentuk istanamu begitu siapa pemimpinmu aku pemimpinmu sendiri kau pemimpinnya tapi kau juga punya pemimpin siapa pemimpinnya ha dajal gimana dajal kau mengaku pemimpinnya itu dajal tapi tidak tahu diajal begitu kemudian para manusia sejap-sejap sejap begitu ya meneluarkan sedikit kekuatan begitu untuk menyebutkan seluruh dunia ini Prabu begitu akan berbentuk penyakit dan pederitaan begitu ya Prabu kau bangga menjadi pengikutnya dajal karena merasa kemampuannya itu lebih dari segalanya begitu begitu kau tidak terima anak buahmu aku lebur menjadi stamina aku kau marah begitu begitu bukankah dari kalangan bangsamu tahu bahwa aku akan muncul kembali dengan caraku sudah diperbincangkan dari kalangan bangsamu semua sudah tahu kan bahwa aku akan muncul kembali dengan caraku dan sifat dan karakter keputusanku itu lebih dari yang dulu aku tampil atau muncul kau ingin bebas mimpi jangan ganggu saya aku baik saya ingin aku bebaskan tapi dengan catatan satu kau jangan ganggu manusia sekeliling sekitar di lokasimu siapapun manusianya yang datang ke sini yang niat maksud tujuannya meminta dengan cara apapun selain meminta melencang dari aturan agama ataupun akidah maka tugasmu harus melenyapkan atau melempar manusia tersebut faham bunuhnya bolehkah jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami semua tim kaisar 99 muncul kembali yang sekian lama pakum menghilang apabila ada ucapan atau perilaku penyampaian dari tim kaisar 99 yang asli saat ini kami sebagai pemimpin mohon maaf yang sebesar-besarnya ini tim kaisar 9 muncul kembali dan akan mengungkap yang sebenar-benarnya dari tempat-tempat yang dikeramatkan banyak orang tempat-tempat yang banyak dikuni dari kalangan bangsa makhluk gaib dari bangsa jin ataupun iblis atau penyampaian dari kalangan bangsa manusia dari bangsa siluman yang tidak lain untuk mengungkap yang sebenar-benarnya dan kami tim kaisar 99 kemunculan kali ini bukan untuk memamerkan kemampuannya atau memamerkan segala kekuatan karena semuanya itu hanya titipan yang titipan dari kami tim kaisar 99 yang tidak lain untuk memberantas segala makhluk yang telah menjerumuskan dari kalangan bangsa manusia dengan tipu dayana dengan berbagai macam cara maka kemunculanku kali ini bukan untuk memamerkan atau mencari ketenaran tapi muncul kali ini untuk mencari kebenaran maka dari itu wahai semua saudara-saudara muslimku atau orang-orang yang menaruh simpati kepada kami tolong tunggu langkahku selanjutnya dan carikan tempat-tempat yang terangkar di muka bumi ini bukan aku sombong tapi aku ingin membuktikan kemampuan mana yang lebih unggul kemampuan yang didatangkan dari bangsa Silemon ataupun jin ataupun iblis atau kemampuan yang dilahirkan memang atas seri dunia Allah kami semua tim kaisar 99 muncul kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahu akbar Allahu akbar